2.150 sapi ini merupakan rombongan pertama yang disusul dengan pengiriman selanjutnya secara bertahan. Nantinya peternakan ini melakukan imper sapi betina sebanyak 89.000 ekor untuk menghasilkan susu segar yang berkualitas. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Vini Murfiani mengatakan bahwa kontribusi susu segar di dalam negeri adalah 20% dari kontribusi umum yang mencapai 3,8 juta ton pertahunnya. Tidak ada kesulitan mbak, cuma kemarin peternakan ini merasa belum optimal dalam mengembangkan sawi perahnya. Belum ada semacam insentif di mana mereka bisa mempunyai motivasi untuk mengembangkan sawi perahnya. Oleh karena itulah kita ada regulasi yang adanya kebitraan itu. Sementara Direktur Utama Peternakan Greenfield memprediksi bahwa sapi-sapi ini sudah bisa diproduksi susunya mulai awal bulan Mei tahun depan. Yang buting ini paling cepat harapannya akan melahirkan bulan sekitar Mei nanti, bulan Mei ini. Sehingga mulai sekarang sampai Mei kita masih memelihara sapi yang masih belum produksi darah-darah itu. Plus beberapa masih perlu kita ibi, kita kawinkan dulu karena beberapa ada yang masih belum buting kan. Sehingga masih perlu beberapa bulan depan sampai kita bisa memproduksi susu dan itu. Diharapkan dengan datangnya sawi perah asal Australia ini bisa menghasilkan produksi susu segar yang berkualitas di Indonesia, khususnya di Kabupaten Blitar.